Saya kalau POC nggak kenal harus dua hari atau tiga hari, enggak. Hampir tiap hari saya. Selama dia nggak hujan, saya ikut nyiram. Kalau hujan ya saya nggak nyiram. Hei, Coy! Anggur, Coy! Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, Coy? Hei, Coy. Apa kabar, Coy? Terima kasih telah menonton! 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 ngasih bonus Om iya ini keduanya nih Om waktu pas perlakuannya Om waktu ini kan kita nggak tahu mungkin dari media tanam atau om ngasih-ngasih bubuk atau bubuk apa gitu jadi luara buah ini ini kan pohon dari bawah sini iya ini kan pohon hampir setahun ya ini waktu ini media tanam pakai apa-apa awalnya justru media tanam ini murni tanah sini doang nggak pakai apa-apa tumbuhan yang disini rata-rata bagus makanya saya juga nyoba apa-apa empat atau lima bulan kemudian baru saya galiin pinggirnya sedikit saya topping sama kohe sama humus bambu iya itu doang soal pupuk saya justru nggak pakai pupuk ini cuman saya pakaiin POC doang jadi berbuahnya pun tanpa apa ya treatment kayak temen-temen aku kan ada kainotik-kainotik segala dua-dua macam itu saya pakai nasi basi Iya kalau kulit pisang sama juga ya kulitnya cacah gitu cacah saya masukin saya campurin yakul atau em udah server fermentasi selama saya kurang hitung musik tapi lebih dari sebulan kayaknya saya itu bikinnya ya oh terpisah berarti POC nyaman nasi lain ya nasi-nasi doang saya bikinnya nasi dicampurin cucian beras pakai cucian beras yang lainnya sama semua Oh saya kalau POC enggak kenal harus dua hari atau tiga hari enggak hampir tiap hari saya selama dia enggak hujan saya ikut nyiram kalau hujan ya saya nggak nyiram saya pakainya ember sebesar itu itu maaf om ya ember sebesar itu saya taruhin satu gelas Aqua iya 8-8 literan Om ya Iya yang gelas yang ukuran 225 itu gelas ya iya iya hampir tiap hari kalau enggak hujan saya rutin dan siramin tadinya juga saya rajin ini ngurusin daunnya biar enggak rusak biar enggak dinakalin jamur ya karena naungannya belum ada baru niatnya doang iya kerangkanya sih udah ada masangnya ribet juga enggak bisa sendiri ini saya juga kurang jelas ya awalnya reseller bilangnya Alfonso tapi seperti yang melihat sendiri daunnya persis seperti bela ya dan buahnya gede juga tapi tapi belum matangnya Om ya yang sebelah sini makanya lumayan lumayan besar gitu kata saya kalau segera tuh nggak mungkin segede ini mungkin ya Iya makanya saya bingung juga belum jelas mau lihat aja matangnya ini kalau matangnya kuning udah dipastikan bukan bela Om Oh iya mungkin apa Yellow Belgy ya lebih lagi warnanya jauh banget ya menjari kayak Oh iya daunnya bener-bener Oke yang di depan sana Om mungkin Oh iya ini varian akademik Om saya coba ditanam di pot tapi udah semi-grounding ini Om Oh udah tembus mungkin udah tembus awalnya kan ini memang ini bundukannya tinggi di sini Om jadi saya saya ratain saya ini juga belum belum rata bener tuh sebelah sini masih tinggi jadi ya semampu saya saya ratain karena enggak pakai tenaga orang lain saya sedikit-sedikit aja lakukan sendiri iya jadi ini awalnya sih udah ditanam doang bawahnya cuman alasnya cuman batu bata karena saya tarikin ke sini tanahnya tinggi saya enggak pakai angkat lagi udah langsung aja sediamin Oke ini om waktu ini perlakuan ini mom ini kan ada berapa dombol om dombolannya lumayan gede-gede ini akademi kayak gua sih Iya makanya saya dari nemtek awalnya sih akademik bilangnya ya néh gede banget ini buahnya apa-apa ini apa Oh iya wanya tapi gede-gede banget saya kalau Gospi baru gede om Iya 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 mungkin ini anut sip buahnya Nah Om gimana wniper waktu perlakuan kalau ini awalnya memang saya lakukan pupuk pembuahan Eh saya pruning di middle spur di sebelah mana ya disini mungkin nih nih disini mungkin nih di ayah 678 gitulah terus dia cuman bawa enam dompol awalnya ya enam dompol nih karena bentuknya tower dia naik pas disini nih sekitar segini nih saya potong Iya saya enggak tahu sih dari dari itu berapa sepungnya tuh udah saya potong lagi ini ini bekas apa lupa saya tuh saya potong lagi Oh dia malah bawa dompolannya apa bunganya besar-besar gitu kata saya ini berarti dia mau juga nih dibuahin ya udah saya ratain semuanya akhirnya tersiarnya padahal masih muda waktu itu batangnya saya paksa saya potong semua dompolannya lumayan semudah saya urus jadi sama kejadiannya seperti Ninel waktu pemotongan pertama yang dibawa tadi Om itu udah keluar buah belum waktu pemotongan pertama kan memang saya masukkan pembuk pembuahan saya udah pangkas pembuahan ini kan tadi kan Om bilang ini dipotong disini nih ini bekas potongannya nih nah ini pas potong disini ini keluar buah nggak atasnya ini ini potongan ini kan potongan kedua nih iya nah pas potong disini itu belum keluar buah ya nggak banyak jadi buahnya cuman enam yang saya bilang enam itu iya buah pertama enam cuman yang di atasnya pembuahan kedua kedua ya kedua yang tanpa di sengaja kalau pertama justru sengaja tapi cuman enam sekarang ada berapa ini sekarang ini kurang lebih 17 atau 18 gitu tapi udah banyak yang diicip-icip begini tuh sama ibu-ibu yang pada datang nyobain ini saya tanam April Iya yang lama justru yang ini Om ini Maret awal pertama kali saya tanam anggur ini ini mundrup sedih nih saya jadi saya saya ikut Om subur makmur kan ajarannya tuh dia bilang pruningnya di 789 dia bilang saya coba praktekin udah udah pakai masuk pupuk pembuahan lima kali malah masuknya terus udah stress air dua minggu cuman ya stress airnya susah karena saya nggak ada naungan kalau hujan saya pasrah cuman atas ini kadang-kadang saya tutup kalau hujan ya udah waktunya pruning saya pruning di 789 awalnya nih Om pas udah seprut belum ada yang bawa bunga sedih saya saya turunin langsung Om iya langsung saya turunin lagi nggak bawa juga udah saya nyerah dulu diem dulu deh nunggu dia tunggu dulu deh sampai sekarang ya nunggu-nunggu dulu iya berarti emang bener sulit kalau mundrop ya itu ke yang tadi ini balik lagi ke yang ini Om akademik tadi iya ini Rostoknya pakai apa Om ini bela Om bela ini iya mungkin ya Om ini ada sekitar 17 dompol Om ya Iya cuman nggak ada penjarangan saya Om tapi udah apa namanya ini sempat pasti rontok-rontok juga Om masih kadang-kadang rontok juga Om coba dulu Om ya silahkan Oh iya cuman sayangnya saya tuh nggak nggak melakukan dari berbuah itu nggak melakukan pupuk pembuahan Om kan kalau orang menganjurkan memang mungkin begitu ya perlakuannya seharusnya dari dia mulai jadi beri udah masuk pupuk pembuahan kalau saya nggak sama sekali nggak ada pupuk pembuahan ini Om jadi cuman awalnya doang yang saya bilang pertama kali saya mau mau pruning saya pupuk pembuahan empat kali terus saya pruning cuman bawa enam selebihnya nggak ada pupuk pembuahan lagi cuman POC POC aja iya kurang manis atau gimana ya Om ya mungkin bisa kurang manis karena belum ini kira-kira SP berapa Om Nah itu dia high SP saya nggak pernah ngitung tapi udah lumayan manis ya nggak ada gitu kalau standar tab road drive sih udah masuk nih sekitar 16-17 break cuman mungkin lebih bagus lagi kalau masuk pupuk pembuahan ya Insyaallah ketiganya nih Om dicoba kasih pupuk pembuahan yang yang di depan hal ini apa nih Oh ini si Arfi bom termasuk genjah ya si Arfi masih muda banget ini baru umur paling baru lima bulanan ini Om cuman kebenaran ini batang bawahnya dia pakai doberinya kebenaran ini cuman baru potes pucuk tapi dia udah udah keluar ini ya rajin ya berarti kan tanpa pupuk pembuahan untuk rasa dia apa namanya susah buat manis katanya ya Om susah buat manis cuman ada beberapa kali saya makan dan manis bilang orang sepet gitu ya saya pernah ngerasain pertama kali makan sehat tuh sepet sampai hitam tuh agak ada sepet-sepetnya tapi begitu makan di tempat temen saya di tempatnya Om Jogi itu dia manis dan breaknya sampai 16 emang bentuknya dia mau kilap seorang mata dia mau kilap cakep gitu ya mudah-mudahan saya kayak gitu juga di sini ada berapa varian Om saya kira Om saya tanam ini Julian lagi coba pembuahan ketiga ini Moondrop Taldun ini Zina Akademik Juppe si Arfi Sansekerta baru mulai tanam iya itu reko bentuk sama Ninel iya 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 Terima kasih.